Kalian pasti tidak akan mengenal aku dengan pilihan aku seperti ini, lalu melihat kembali ke 2017 di video clip. Aku bisa nangis loh kalau kita membahas itu lagi di tempat ini. Seperti ini tuh kayak orang tua terpilih kurang lebih seperti itu. Dan aku tuh selalu dikasih afirmasi, Tuhan tuh Allah tuh gak mungkin lah ngasih kita cobaan yang kita tuh tidak akan mampu melaluinya. Jadi kalau kita dikasih cobaan ini, berarti Allah percaya kita bisa melaluinya. Di aku saat ini kalau bukan karena kehadiran Adam pada saat itu. Jadi apapun yang langkah yang aku ambil, keputusan apapun yang aku ambil, itu pasti orientasi aku adalah kembali ke tahun 2017 itu. Kayak Allah tuh disini karena ingin melanjutkan perjuangan Adam loh. Nah kalau kamu ingin ada sebuah perubahan, ingat banget papa ngomong gini, kamu harus masuk ke dalam sistem. Selama kamu bergerak di luar sistem, apa yang kamu kerjakan sekarang, ya ini tidak akan ada perubahan. Ini akan, cycle-nya akan seperti ini terus. Jadi orientasi aku selalu sebenarnya politik itu jembatan untuk berbuat kebaikan sih harusnya. Terutama untuk manusiaan. Pada saat mengurus si Adam Fahbumi Foundation ini, kan aku banyak berinteraksi dengan orang tua gitu ya. Dan ternyata banyak sekali orang tua dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah yang sangat kesulitan untuk pembiayaan rumah sakit. Jadi menurutku ternyata roots-nya itu akarnya ternyata ada di pendidikan. Dan alhamdulillahnya aku dipercayakan, diamanahkan oleh partai Nasdem, fraksi Nasdem di komisi 10. Jadi kan sangat in line sekali dengan apa yang aku pikirkan di awal-awal tadi itu gitu. Jadi emang ternyata along the way gitu ya, ternyata emang kita kalau untuk membangun negara yang kuat fondasinya itu ternyata emang harus dipendidikan. Semoga kedepannya angka-angka 200-300 triliun minimal itulah angka yang harus dikelola oleh Kementerian Putri Sekdikti untuk bisa membenahi sektor pendidikan kita. Itu yang sedang kita perjuangkan. Amin. Kakak Ratih Megasari Singkaru. Sore ini kita kedatangan Kakak Ratih, anggota DPRRI fraksi partai Nasdem semuanya dan juga ketua DPP partai Nasdem bidang maritim ya Kak. Yes. Selamat datang Kak di podcast cerita politisi. Halo, sama-sama. Thank you udah diundang. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Kalau dari DPR, Parlemen ada kabar apa sih Kak sekarang? Kalau di DPR, di Parlemen, karena aku di komisi 10 tentunya aku mungkin update di kemitraan-kemitraan aku. Di komisi 10 aku bermitra dengan Kementerian 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 Putri Sekdikti, lalu juga dengan Kemen Parekerat RI, lalu dengan Kemenpora, dan juga Perpustakaan Nasional. Dan kalau sekarang kita sedang disibukkan dengan masih pembahasan tahun anggaran 2025, anggaran untuk 2025 terkait nanti program-program dari setiap kementerian seperti apa, dan juga sebenarnya yang lagi hot di komisi 10 adalah saat ini kita juga sedang dalam masa perjalanan kita untuk membentuk rancangan undang-undang terkait kepariwisataan. Jadi mohon doanya, semoga nanti begitu ini sudah disahkan, memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Sudah-sudahan, amin, luar biasa. Jadi kakak Rati ini berangkat dari Dapil, Sulawesi Barat, karena memang kakak Rati asli sana kan, kak? Yes, aku asli sana. Bapak orang sana asli, darah Mandar Bugis, ibuku orang Sunda. Jadi aku gaduh-gaduh. Pasti, kakak aku juga dari Garut nih, kak Jawa Barat, dari Sunda. Sundanya mana kak sebetulnya? Pugor. Oh, Pugor. Kok bisa ketemu ya? Kan jauh tuh kak, Sulbar. Cuman kan banyak cerita zaman dahulu, orang Mandar nih suka merantau kan, ketemulah di Pulau Jawa gitu kan. Dari Sulawesi merantau ke Pulau Jawa, ketemu deh. Jadi itu perpaduan yang luar biasa tuh dari Sulawesi dengan Jawa Barat, Mojang, Priangan. Nah, kak Rati, banyak mungkin publik yang belum tahu nih kak. Sebenarnya kakak nih pernah jadi model video klip kak, tahun 2017 ya kayaknya. Kalian kan ada yang tahu juga video klipnya dari band mana nih, tapi ini memang agak mungkin akan membuat suasana kak. Kalian pasti tidak akan mengenal aku dengan setiap seperti ini, lalu melihat kembali ke 2017 di video klip. Boleh kasihkah kita cerita-cerita sedikit nih. Cerita back to total game. Iya, 2017. 2017 ya, 2017. Band-nya apa? Run gak usahkan ya? Jadi waktu itu bersama teman-teman dari RAN, sama Teh Yura ya, Mas Asta dan juga Rai ya, Mas Rai. Jadi kita berempat waktu itu, jadi sebenarnya ini kalau misalkan kita ceritakan 2017, ini kan kayak sebenarnya turning point aku kenapa aku sekarang bisa masuk di dunia politik gitu ya. Jadi dulu aku pernah punya anak, namanya Adam Fahbumi, terus anak aku ini Masya Allah Alhamdulillah dititipkan anak yang sangat luar biasa sekali gitu ya oleh Allah SWT. Dia itu penyandang disabilitas, dia terkena trisomi 13 waktu itu, mungkin banyak dikenal kalau bahasa Indonesia-nya dan bahasa medisnya itu patau sindrom ya. Jadi artinya tuh sindrom itu ada beberapa kelainan, jadi pada saat lahir memang sudah ditemukan, bahkan pada saat masih di dalam kandungan pun sudah ditemukan beberapa kelainan gitu. Cuman kami tidak menyangka sebagai keluarga itu adalah dia akan life threatening, mungkin akan ada treatment-treatmentnya pada saat lahir yang masih bisa diupayakan. Tapi ternyata pada saat lahir, ternyata bahkan di ponis sama dokter waktu itu, biasanya dengan case seperti Adam ini, hidupnya itu tidak lebih dari satu bulan biasanya. Tapi aku Alhamdulillah banget, kita diberikan kesempatan tuh sampai tujuh bulan. Nah, dan ini kalau kita kembali ke video club, bersama Randan Teh Yura itu ya, jadi aku pun nggak menyangka, aku sebenarnya pada saat itu hanya mau gain awareness terkait patau sindrom ini di masyarakat gitu ya. Karena ternyata terkait kelainan kromosom ini masih banyak yang orang tuh belum tahu. Jadi waktu itu kita menggunakan sosmed kita, Instagram gitu ya, kita bikin akunnya Adam tuh bikin akun sendiri, jadi kita di situ share kayak Adam tuh apa sih patau sindrom itu, terus sebabnya tuh karena apa. Karena ternyata banyak yang selama ini salah kaprah, ah itu pasti salah ibunya tuh dulu waktu hamil mungkin pernah salah makan lah atau terpapar virus apa ini itu ini itu. Tapi sebenarnya itu salah besar anggapan seperti itu. Ini tuh kayak menang lotre, kayak jackpot aja gitu, memang dikasih sama Tuhan seperti itu gitu. Jadi tidak ada alas, bahkan maksudnya tidak ada sebab secara khususnya bisa, kenapa tuh nggak, jadi memang dikasihnya tuh seperti itu. Dan jadi kita ngasih lah kayak edukasi terkait patau sindrom itu apa, dan kita juga di situ mengasih tahu perkembangannya Adam seperti apa. Dan kita nggak nyangkanya ternyata selama perjalanan itu, jalan tujuh bulan itu, sampai akhirnya Adam berpulang gitu ya, itu ternyata banyak banget masyarakat yang sangat menaruh simpati bahkan empati gitu loh. Dan pada saat itu kami memang sangat mengalami kesulitan karena pada saat Adam itu difonis bahwa hidupnya tidak lama, jadi kami berpikiran kalau gitu, kalau tidak ada treatment khusus di rumah sakit ya sebenarnya kan lebih baik dibawa pulang ke rumah aja gitu. Cuman kendala pada saat itu adalah kalau dia dibawa pulang, dia harus membutuhkan ventilator untuk mensupport hidupnya. Masalahnya itu, karena kan Adam tracheostomy, jadi dia bernafas melalui leher, jadi karena ada kelainan di saluran pernafasan, jadi dia harus dilakukan tindakan tracheostomy namanya. Nah itulah, karena hal tersebut kita butuh ventilator, dan ventilator ini harus dalam pengawasan tenaga medis 24 jam, masalahnya itu. Jadi memang rezekinya Adam ya pada saat itu, segala sesuatunya tuh serba dimudahkan, bahkan terkait masalah ventilator pun kami nggak nyangka waktu itu temen itu justru yang membuka donasi pertama kali. Karena kita tuh waktu itu udah di rumah sakit tuh jalan, udah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan di ICU, bayangkan. Jadi dia bikin inisiasi sendiri si temen, bikin buka donasi melalui kitabisa.com, aku masih ingat hashtagnya tuh ventilator untuk Adam, masih ingat banget sampai sekarang. Kita pada saat itu butuh kurang lebih sekitar 500 jutaan untuk mempercay si ventilator tersebut, dan Masya Allahnya selam nggak lebih dari 3 hari, 2 hari lebih lah, hampir 3 hari, kekumpul bahkan 700 jutaan. Jadi aku disitu betul-betul merasakan kayak, apa ya, sosmed tuh ternyata bisa melahirkan hal yang baik, bisa dipergunakan untuk tools gotong royong, gitu ya. Dan aku merasakan hal tersebut. Jadi ya itu, dari situ ternyata dapat attention dari masyarakat, sampai akhirnya bisa di, entah gimana ceritanya ditemukan oleh temen-temen Ron dan Teh Yura, karena mereka waktu itu sedang mau bikin videoclip melawan dunia, dan mereka pengen, ini tuh nggak cuma kisah tentang pasangan yang, maksudnya itu kan kayak klise ya, kalau terkait masalah pasangan cewek-cowok, mereka pengen lebih daripada itu, sampai akhirnya menemukan kisah kami, Adam, yaudah akhirnya itu cerita itu yang dia. Ini aku dengar cerita kakak langsung merinding nih, wah gitu. Jadi sebetulnya ada pengalaman juga, waktu itu pernah koma juga sih, agak lama itu. Aku pernah koma, nanti ada foto-fotonya juga sih, sampai, iya, mungkin nggak akan mengenalin sih, karena udah habis banget, tapi kalau bicara trisomi 13 itu, sebetulnya itu jenis yang langka atau gimana sih? Jadi kalau aku nggak salah ya, ini aku belum baca data terakhir lagi, tapi pada masa itu setauku kayak 1 banding berapa ribu banget gitu, which is artinya kayak emang selangka itu, karena biasanya tuh kita mengenal umum, secara umum itu trisomi 21, itu yang down syndrome, mungkin yang lebih banyak dikenal orang ya, itu namanya trisomi 21, kelainan di trisomi 21, lalu trisomi 18 juga ada, aku agak lupa namanya, karena yaudah agak lama, jadi sebenarnya trisomi yang cukup umum itu 21, 18, dan 13. Dan karena Adam itu, jadinya kita bikin sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, yang dimana kita membantu para orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena aku tahu betul pada saat aku merawat Adam, kami keluarga merawat Adam, itu biaya yang keluar tuh tidak sedikit gitu, dan aku berpikir maksudnya di luar sana kan pasti tentu banyak orang yang sebenarnya butuh, sangat butuh lah uluran tangan untuk membantu merawat anak-anak mereka gitu, karena sebenarnya kayak kebutuhan-kebutuhan, sebenarnya perintilan jatuhnya kayak harus ganti selang, karena kan kita tuh mostly kayak Adam gitu ya, dia tuh makannya tuh lewat selang, makan minum tuh melalui selang, jadi dia tidak pernah secara oral langsung gitu, dia nggak pernah, itu kan juga harus diganti secara rutin, lalu alat kesehatan lainnya lah, yang dimana walaupun mungkin harganya nggak seberapa, tapi when it comes to daily gitu ya, itu kan jadi berasa gitu, nah kita juga membantu dengan alat-alat kesehatan itu, lalu juga kita membantu dengan susu berkebutuhan khusus, karena kalau case seperti Adam, dan Adam-Adam lainnya banyak, karena kita punya jantung bawaan gitu ya, dari lahir ada kelainan jantung bawaan, itu biasanya karena harus ngejar target berat badan dengan tumbuh kembang, itu harus ada susu khusus, nah itu kan juga harganya nggak murah, gitu, jadi kita juga membantu hal itu, jadi ya Alhamdulillah ternyata mungkin hadirnya Almarhum Adam gitu ya, ternyata mungkin untuk menjadi perpanjangan tangan ke anak-anak lain yang ternyata membutuhkan. Dan aku lihat kakak di video klip itu sangat tegar banget sih sebetulnya. Aku bisa nangis kalau kita membahas itu lagi di tempat gitu. Tapi sebetulnya karena kan ini pasti banyak mungkin masyarakat yang juga merasakan hal yang sama gitu, mendapat anugerah yang seperti kakak Rati rasakan gitu, tapi kalau boleh kasih cerita ke kita gitu sih, apa sih yang membuat kakak setegar itu gitu? Jadi pertama nih ya, aku paling ngerasa banget adalah lingkungan, environment aku tuh aku Masya Allah Alhamdulillah banget, aku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat positif, dari keluarga kayak suami, keluarga inti gitu ya, lalu teman, lalu bahkan dari lingkungan medis, tenaga medis, dokter, suster, dan lain sebagainya, itu sangat positif, afirmasinya tuh sangat positif. Karena terkadang kita suka ketemu dengan dokter pada saat sudah ditemukan adanya kelainan, suka dikembalikan ke si kita orang tua, ini mau dilanjutkan atau enggak kehamilannya. Nah, itu kan jadi sebuah pemikiran, berarti ada opsi dong, berarti ada opsi, wah gue bisa eliminate nih anak, atau gue mau keep, tapi nanti kalau gue keep, nanti dia pas udah lahir akan gimana ya, maksudnya itu kan akan jadi sebuah pertimbangan banget pada saat kita dipilih. Waktu itu mulai diketahui aja waktu? Umur lima bulan, lima bulan dalam kandungan, jadi ada kelainan di kepala, dan waktu itu hanya dandy walker syndrome namanya, aku agak lupa kalau penjelasannya seperti apa, intinya itu enggak life threatening, pada saat lahir itu kayak ada tindakan lah, bisa ada tindakan seperti vipishant dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu it's more than dandy walker, ternyata itu hanya part of trisomy 13-nya, gitu. Jadi, kalau ditanya tegarnya kenapa, yang sangat berpengaruh di aku, ya itu, aku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat positif, bahkan waktu itu aku konsultasi dengan dokter anak, dia bingung, aku datang, lah mana anaknya orang masih dalam kandungan, gitu kan. Dan aku cerita, dia bilang, bu, hasil USG itu tidak melulu 100% benar. Anggaplah selalu ada keeroran sekitar 10%. Aku pernah mendapatkan pasien dia, waktu itu didiagnosa kandungannya tuh ada kelainan, apalah segala macam, ternyata pada saat lahir enggak, jadi ibu berdoa, maksudnya jaga aja kandungan, yang penting ibu positif aja terus, sehat mulu, pokoknya ngejalani kehidupan seperti biasa, gitu. Jangan yang terlalu sedih, yang berkelanjutan, karena itu sangat berpengaruh nanti ke janin, gitu kan. Dan ya itu menurutku tuh kata-kata yang magical banget, gitu loh. Dan walaupun, dan ada hope-nya di situ kan, jadi yaudah. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang bikin kita kuat sama, ya itu kembali lagi kita berserah diri ya, ke Allah SWT, karena bagaimanapun kan titipan ya. Jadi mau kondisinya seperti apapun, ya kita harus menerima itu dan menjaga sebaik-baiknya sih. Nah itu kan sempat difonis bahwa maksimal hanya satu bulan. Dan kakak dengan semangat dan optimisme itu ingin membuktikan bahwa dengan semangat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah akan bisa panjang atau bahkan lebih dari, setelah itu terbukti sampai tujuh bulan. Jadi sebenarnya aku lebih ngerasa bertawakal dan juga, jadi ingat sih judul itu, melawan dunia. Maksudnya, that doesn't mean aku melawan takdir, enggak sih. Lebih kepada aku mau maksimal merawat Adam pada saat itu. Seberapapun dikasih waktu bersama Adam, aku berupaya, aku ditugaskan merawat Adam tuh, kami tuh sudah maksimal lah intinya seperti itu. Jadi waktu pada saat difonis, ini bu biasanya seperti ini, biasanya nggak lebih dari sebulan. Bahkan ada yang sebenarnya pada saat lahir pun kayak cuma hitungan jam langsung meninggal gitu. Dan pada saat dokter ngomong gitu, aku juga udah omongan dokter selanjutnya udah nggak kedengeran. Kayak tau nggak sih, kalau kuping gitu tuh kayak nging gitu, yang udah-udah nggak bisa. Dan cuma bisa nahan nangis, aku ingat banget momen itu tuh kayak salah satu, ini banget lah, apa, momen terburuk aku kayaknya mendengar berita seperti itu. Dan aku nyet banget, aku gigit lidah nahan nangis karena ya siapa sih yang bisa menerima fakta seperti itu gitu. Apalagi ini dokter yang emang udah ahlinya kan untuk hal-hal kayak gitu. Jadi yaudah, aku mencoba nggak grieving selama-lamanya lah, kurang lebih seperti itu. Dan aku mencoba, ya untungnya kayak suami, terus orang tua, kakak, adik semua tuh supportif banget sih. Bahwa yang penting kita berupaya semaksimal mungkin karena bagaimanapun ya takdir kan di tangan Allah ya. Ya udah, terus dikasih taunya gini, ini tuh orang tua yang dititipin anak seperti ini tuh kayak orang tua terpilih kurang lebih seperti itu. Dan aku tuh selalu dikasih afirmasi, Tuhan tuh Allah tuh nggak mungkin lah ngasih kita cobaan yang kita tuh tidak akan mampu melaluinya. Jadi kalau kita dikasih cobaan ini berarti Allah percaya kita bisa melaluinya. Aku ingat banget, kata-kata itu disampaikan kepada aku dan suami. Jadi kayaknya itu salah satu pedoman kita sih dalam merawat Adam. Dan itu salah satu dukungan juga kan datang dari masyarakat melalui sosial media tadi kan, kakak. Se-Indonesia. Luar biasa banget kan waktu itu kan. Kayak perkumpulan emak-emak se-Indonesia. Makanya waktu kakak Rati gabung ke Partai Nasdem gitu kan, waktu kita tahun 2019 kan mau pemilihan dekireri kan. Oh mamahnya Adam gitu kan, langsung pada UR gitu kan terhadap itu. Aku nggak nyangka sih. Aku pun nggak nyangka. Jadi pada saat aku terjun di politik ternyata justru aku banyak dikenal bukan sebagai Rati Singkaru gitu. Mamahnya Adam. Aku banyak dipanggil sebenarnya mamahnya Adam. Bahkan walaupun aku banyak menghabiskan waktu di Jakarta gitu ya pada saat itu daripada di Sulubar. Di Sulubar sendiri pun aku masih dipanggil mamah Adam. Bahkan yang lucu pada saat terpilih, aku ingat banget teman pertama aku di Nasdem itu adalah almarhum kak Percat. Beliau yang jadi Yunda dari Sumatera Selatan. Beliau pertama kali adalah orang pertama di Nasdem yang waktu itu menyapa aku langsung manggilnya gitu. Mamah Adam ya gitu. Langsung kebayang pada saat manggilnya. Iya, jadi keinget kapan. Dan makanya mungkin itu salah satu yang mendorong kakak sampai sekarang di sosial media kakak yang followernya luar biasa banyak itu. Aku cipratan. Sebenarnya itu tuh follower seorang. Ini tuh kerennya cuma cipratannya aja. Jadi masih sering membagikan apa ya semacam edukasi kali ya kalau bisa dibilang gitu ya untuk... Iya, betul. Jadi aku ngerasa sih aku nih kayak aku di titik aku saat ini. Aku tidak mungkin bisa di aku saat ini kalau bukan karena kehadiran Adam pada saat itu. Jadi apapun yang langkah yang aku ambil, keputusan apapun yang aku ambil, itu pasti orientasi aku adalah kembali ke tahun 2017 itu. Kayak lo tuh disini karena ingin melanjutkan perjuangan Adam loh gitu. Jadi sebenarnya turning point kenapa bisa nyemplung ke politik, at one moment waktu itu ingat banget. Jadi karena merawat Adam kan aku banyak berkomunikasi dengan tenaga medis ya, dokter dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu dokter yang merawat Adam minta tolong sama aku. Karena dia tahu terkait Adam Fabumi Foundation ini. Dia tahu kalau kami si foundation ini membantu orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Terus dia bilang, bu saya punya pasien. Pasien saya butuh bantuan yang dimana ini tidak tercover oleh BPJS waktu itu. Aku lupa diagnosanya apa yang jelas dia ada kelainan di saluran pernafasan diafragmanya. Kenapa gitu dan dia butuh alat yang dimana alat ini tidak di cover oleh BPJS. Intinya si anak butuh alat ini tapi you have to pay first and then lo bisa pakai gitu. Jadi maksudnya ini kan men ini antara hidup dan mati gak sih? Aku sih selama ini aku selalu sebelum adanya Adam aku pikir tuh kita bisa tindakan dulu baru yang terkait administrasi belakangan. Yang penting nyawa dulu diselamatkan gitu kan. Ternyata pada saat itu aku bahkan mendapat infonya kebalikannya. Jadi aku bilang, aku cerita, aku bisa membantu cuman mungkin tidak bisa fully gitu. Tapi maksudnya kita cobalah cari upaya gitu. Jadi kita mampu, kita bantu semampu kita pada saat itu. Dan aku cerita ke papaku. Aku cerita ke papaku bahwa dokternya Adam minta tolong bla 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 gini gini. Terus papaku ngomong, kamu alhamdulillah sih dengan adanya Adam Fabumi Foundation ini bisa membantu orang tua lain gitu ya. Bantu banyak orang lain walaupun mungkin lingkup areanya kecil. Mungkin hanya sekitar Jabodetabek. Karena kita orientasinya melalui sosial media kan membantunya pada saat itu. Dan kita pun juga kekurangan SDM pada saat itu untuk bagaimana bisa banyak membantu orang. Nah, kalau kamu ingin ada sebuah perubahan. Dan, ingat banget papa ngomong gini, kamu harus masuk ke dalam sistem. Selama kamu bergerak di luar sistem, apa yang kamu kerjakan sekarang ya ini tidak akan ada perubahan. Ini akan, cycle-nya akan seperti ini terus. Kalau kamu ingin sesuatu itu berubah dan itu menuju ke arah yang lebih baik, you have to be in the system. Terus aku tanya, ya gimana caranya? Ya, politik salah satu jalan keluarnya untuk kalau tujuannya ingin merubah sesuatu yang lebih baik. Jadi, orientasi aku selalu sebenarnya politik itu jembatan untuk berbuat kebaikan sih harusnya. Terutama untuk kemanusiaan. Sebelum kita mungkin masuk, kenapa kakak Rati akhir memutuskan berlabuh di Partai Nastum gitu kan. Pasti kan banyak partai-partai politik lain tuh. Kita minum dulu nih, Kak. Siap. Silahkan. Ini akhirnya ada manis-manisnya, Kak. Soalnya ada logo Partai Nastum. Jadi, kakak semuanya juga mungkin banyak yang belum tahu informasinya bahwa sebetulnya kakak Rati ini banyak belajar politik. Sepertinya dari orang tuanya langsung nih sebagai mentor politiknya. Betul gak itu, Kak? Sebenarnya sebagai mentor. Jadi, kalau belajar politiknya langsung sebenarnya itu otodidak. Kalau aku ya, dalam artian. Iya, mentor. Papa sebagai mentor. Tapi, beliau tuh hanya kayak di belakang layar. Kayak terjun langsungnya tuh betul-betul ya kita sendirinya gitu loh. Sampai kayak ada momen, Pak, ternyata politik begini ya. Kok Bapak tega sih menunggungkan aku gitu loh ke dalam dunia ini. Biar kamu belajar. Cuma gitu aja. Gitu aja. Tapi, yang menjadi pembakar semangat kakak pasti orang tua kan. Orang tua, of course. Dan, sembari berjalannya waktu kan sebenarnya drive, main drive-nya itu kan karena Adam ya pada saat itu. Lalu, sembari berjalannya waktu tentu karena support dari orang tua dan ternyata dari masyarakat. Aku gak akan pernah tahu bahwa di Indonesia bagian manapun itu. Ya, kalau di sini karena aku udah pil sulbar ya. Aku gak akan pernah tahu bahwa ternyata masih banyak banget masyarakat yang tidak seberuntung kita. Jadi, kayak kita nih saat ini bisa duduk di sini, dapet pencahayaan bagus, ruang AC, bisa minum air bersih. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Yang ternyata tidak semua masyarakat Indonesia bisa merasakan ini. Jadi, kalau aku pada saat itu tidak turun langsung ke lapangan, melihat langsung kondisi di masyarakat seperti apa. Kayaknya itu, apa ya, intinya gak akan pernah tahu. Jadi, itu merupakan salah satu drive terbesar aku. Kenapa kok akhirnya aku mau konsisten. Oke deh, gue akan berjuang melalui jalur politik. Itu sih sebenarnya. Nah, untuk di sulbar sendiri nih, kak. Ada kabar terbaru apa nih, kak dari yang mungkin kakak perjuangkan di parlemen gitu untuk masyarakat sulbar. Ya, jadi kalau ini aku agak sedikit stretch lagi ke belakang. Karena kan aku kenapa masuk politiknya kan, basicnya kan, tadi karena ada muci, berarti dari dunia kesehatan ya. Nah, terus udah kayak gitu, aku emang agak dilema. Jadi, aku secara background study, aku tuh sebenarnya turism. Oke. Jadi, I love traveling banget. Sebenarnya, sebenarnya. Jadi, aku melihat bahwa sebenarnya kita tuh juga punya potensi wisata luar biasa. Tapi, kenapa sih kita selalu acuannya tuh, gue mau ke Eropa, gue mau ke sini, ke Amerika, dan lain. Sebagainya, padahal di Indonesia aja kan bisa sebenarnya. Termasuk sulbar, ada polman, ada yang mana, kan banyak, indah-indah banget. Jadi, sebenarnya kalau secara passion sih di situ. Cuman, kalau aku ngulik lagi ke belakang kan, tapi kan sebenarnya aku kena Adam, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada saat mengurus si Adam Pambumi Foundation ini, kan aku banyak berinteraksi dengan orang tua gitu ya. Dan, ternyata banyak sekali orang tua dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah yang sangat kesulitan untuk pembiayaan rumah sakit gitu. Jadi, itu menjadi sebuah pertanyaan buat aku. Kenapa ya, kok banyak orang yang sulit bayar rumah sakit? Oh, ternyata dia dari kelas menengah ke bawah. Terus, aku berpikir lagi, kenapa ya, kok banyak kalangan kelas menengah ke bawah sih di Indonesia ini gitu. Wah, ternyata itu tidak terlepas dari pendidikan, ternyata. Jadi, mostly sepengetahuan aku dan on research aku juga gitu ya, banyak orang yang belum sejahtera seutuhnya dalam artian secara ekonomi gitu ya. Karena itu berkaitan dengan, ternyata mereka hanya lulusan SD atau SMP. Jadi, secara jenjang pendidikan mereka tidak mendapatkan full education sampai perguruan tinggi lah, kalau lebih seperti itu. Dan itu ternyata sangat mempengaruhi pada saat mereka, apa namanya, di mata pencariannya gitu. Karena bagaimanapun kita harus mengakui, negara ini masih berbasiskan, kalau lo mau cari kerja minimal lo S1. Masih kurang lebih seperti itu ya, itu harus diakuin. Jadi, menurutku ternyata roots-nya itu akarnya ternyata ada di pendidikan. Dan, alhamdulillahnya aku dipercayakan, diamanahkan oleh partai Nasdem, fraksi Nasdem di komisi 10. Jadi, kan sangat in line sekali dengan apa yang aku pikirkan di awal-awal tadi itu gitu. Jadi, emang ternyata along the way gitu ya, ternyata emang kita kalau untuk membangun negara yang kuat, fondasinya itu ternyata memang harus di pendidikan. Pendidikan, menurutku. Oke lah, kita bicara investasi dalam artian fisik. Kayak, butuh jalan, tolah, jembatan, apa, akses, infrastruktur. Pokoknya, semuanya yang sifatnya fisik itu merupakan sebuah investasi. Tapi, kita nggak boleh lupa bahwa yang bikin itu semua adalah manusia. Which is, sebenarnya investasi sebenarnya itu sebenarnya adalah di SDM, menurutku. Tapi, ya itu, aku selama, so far sampai sekarang, aku belum terlalu melihat keberpihakan anggaran kita untuk menginvestasikan bahwa investasi sebenarnya adalah di SDM, yaitu di pendidikan. Kita, aku melihatnya kita belum sepenuhnya ada di situ. Nah, mudah-mudahan apa yang kakak perjuangkan melalui tugas dan fungsi di parlemen, mudah-mudahan akan terus membuahkan hasilnya, kak. Insya Allah, itulah yang sedang kita perjuangkan selalu, baik itu di selubar khususnya dan di Indonesia umumnya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kakak semuanya, ini kita sudah tidak terasa sudah mencapai penghujung segmen kita, kak, pada episode kita hari ini, gitu. Mungkin dari kakak sendiri, aku sendiri sih ngebayangin karena tugas kakak di komisi 10 sangat fokus banget, kakak, dengan tadi apa yang kakak jabarkan, gitu. Apa sih yang ingin kakak sampaikan, gitu, untuk publik? Yang ingin aku sampaikan adalah, jadi gini, yang mungkin belum diketahui publik secara utuh adalah ya, semua mungkin tahu bahwa dari APBN kita ada 20% biaya yang digelontorkan untuk fungsi pendidikan. Tapi yang tidak, semua orang tahu bahwa ternyata 20% itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Ya, jadi dengan anggaran yang sangat luar biasa itu sebenarnya, contoh di Kemendikbud itu mungkin mereka hanya mengelola sekitar 14-15% dari 20% tersebut. Contoh ya, misalkan di 2024, anggaran kita 98 triliun. Oke. Lalu di 2025 kita mengalami, walaupun masih indikatif ya, penurunan, itu ada di 83 triliun. Tidak mencapai angka ratusan triliun untuk Indonesia itu menurutku apa sih yang mau dibikin sebenarnya ya, walaupun kita selalu berisik untuk bilang bahwa anggaran segini nggak mungkin cukup kalau kita bicara mau membenahi pendidikan kita. Karena kalau kita bicara pendidikan kan sangat kompleks sekali ya, dan itu lintas kementerian dan lembaga semua terlibat di situ, dan lintas semua elemen masyarakat semua juga pun terlibat di situ. Dan itu tidak terlepas dari keberpihakan anggaran tentunya, gitu. Jadi aku sih yang sedang kita perjuangkan sekarang, termasuk dari fraksi Nasdem adalah kita pengen sekali anggaran 20% itu, banyak yang porsinya dikelola oleh Kemendikbud Reslake sebagai leading sektornya. Ya, anggaplah kemarin kita punya 98%, sekarang sedang 83% dan diupayakan ada penambahan lagi, which is itu nanti teman-teman banggar yang akan berjuang di situ. Cuman aku berharap semoga kedepannya angka-angka 200-300 triliun minimal, itulah angka yang harus dikelola oleh Kemendikbud Reslake Dikti untuk bisa membenahi sektor pendidikan kita. Itu yang sedang kita perjuangkan. Amin, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan perjuangan kakak Ratih Megasari Singkaru di Senayan, Jakarta, di parlemen, itu bisa menjadi terrealisasi, bisa menjadi kenyataan, dan terus memberikan insight dan inspirasi untuk... Amin, amin. ...masyaratan Indonesia, kakak. Mohon doanya, semoga aku amanah menjalankan tugas negara ini. Amin. Oke, kakak-kakak semuanya, demikianlah tadi perbincangan kita bersama kakak Ratih di Cerita Politisi episode kali ini. Siapa lagi nih kira-kira narasumber yang harus kita datangkan, kakak-kakak tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.